Industri kosmetik juga kita supply karena mereka pasti membutuhkan bahan baku untuk formulasi kosmetik Industri makanan, industri makanan juga kita supply Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Park Buat teman-teman yang udah gabung di video channel youtube aku, makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan jangan sampai bosen, pokoknya tonton terus Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida Di video hari ini, aku masih mau membahas tentang farmasi juga Cuman kalau yang kemarin itu, kayak prospek kerja dan cara kuliah farmasi dan lain-lain gitu ya seputar farmasi Kalau yang sekarang, aku mau membahas tentang prospek kerja juga Cuman lebih ke arah PBF gitu Jadi kan kemarin aku membahas tentang pelayanan farmasi itu Ada yang di rumah sakit, kemudian ada yang di klinik, ada yang di puskesmas, kemudian ada yang di industri Ada yang di pemerintahan contohnya Bepom Kemudian ada yang di industri kosmetik, kemudian di industri makanan dan minuman Dan yang lain-lain gitu ya seputar farmasi Dan disini aku mau membahas tentang PBF atau pedagang besar farmasi Karena kebetulan aku kerja di PBF udah mau 2 tahun gitu Jadi aku sekedar mau sharing aja sih, siapa tau memang bisa membantu info Untuk orang-orang yang lagi cari referensi gimana sih caranya kerja di PBF Terus mekanisme kerjanya kayak gimana kalau misalkan di PBF gitu Jadi untuk orang-orang farmasi pasti udah gak asing banget dengan yang namanya PBF Karena itu dibahas di perkuliahan gitu dari semester pertama sampai akhir juga pasti segelintir kalimat itu pasti ada Tentang pelayanan farmasi gitu Jadi PBF itu adalah pedagang besar farmasi Yang mana mencakup tentang masih tentang seputar obat-obatan juga Cuman PBF itu gak semuanya obat jadi Ada juga kan PBF bahan baku Dan kebetulan aku bukan di PBF obat jadi Aku di PBF bahan bakunya gitu Terus pasti yang mau ditanyakan Yang di bahan baku itu penjualan apa aja gitu Apakah langsung diproduksi menjadi bahan obat disana atau enggak gitu Menjadi obat jadi disana atau enggak Jadi kalau di PBF bahan baku tempat aku kerja Itu kita bener-bener murni atau pure supply hanya bahan bakunya saja Jadi kita gak supply obat jadi gitu Yang mana kalau bahan baku pasti kayak mentahnya gitu bahan-bahannya doang Aku contohin misalnya kayak golongan alkohol kemudian BBO gitu maksudnya bahan-bahan BBO kemudian ada bahan-bahan B3 gitu yang berbahaya Kemudian ada mikroskopi, tes kit, kemudian mikrobiologi Sebenarnya banyak banget macamnya Jadi itu kalau misalkan nanti juga di dunia kerja pasti kalian mengetahui mengenai bahan-bahan kimia yang aku sebutin tadi Karena gak mungkin aku sebutin secara detail gitu Kayak misalnya nama senyawanya apa kemudian nama dia termasuk golongan apa Gak mungkin aku sebutin semua Karena semua barang yang ada di PBF bahan baku itu banyak sekali gitu Gak cuman golongan alkohol doang, gak cuman golongan BBO doang dan gak cuman golongan mikroskopi doang atau mikrobiologi doang Bener-bener banyak banget dan gak bisa disebutin satu-satu gitu Mekanisme kerjanya gimana kalau misalkan farmasi yang bekerja di PBF Sebenarnya kalau di PBF itu mekanisme kerjanya mirip biasa ya Maksudnya mirip PBF di bahan obat jadi Jadi kita bener-bener mensuplai bahan baku ke industri-industri Jadi gak industri doang sih ada rumah sakit, kemudian ada klinik Kemudian ada beberapa puskesmas yang memang butuhkan bahan baku itu kita supply gitu Terus targetnya yang kita supply itu industri apa aja gitu Yang kita supply itu industri farmasi jadi apa namanya Udah bener-bener harus kita supply Karena memang kan mereka membuat bahan obat jadi Kemudian industri kosmetik juga kita supply Karena mereka pasti membutuhkan bahan baku untuk formulasi kosmetik Industri makanan, industri makanan juga kita supply Karena untuk pembuatan makanan itu pasti ada uji-ujinya Dan kemudian juga ada bahan baku yang dibutuhkan untuk proses pada saat produksi Terus industri minuman, kemudian industri istilahnya itu kayak Hewan, obat hewan, kayak gitu lah pokoknya memang kita supply gitu Bahkan kayak semacam Apa ya Batu bara-batu bara gitu juga memang mereka kan kadang membutuhkan bahan baku Itu kita juga supply sebenernya Cuman gak sebanyak industri farmasi yang kita terus supply Karena kan mereka continue Jadi kita selalu menyiapkan barang-barang tertentu yang memang mereka selalu pakai Kemudian untuk tenaga kerjanya sendiri di PBF itu Apakah harus D3, apakah harus S1, atau apotekar Jadi kalau misalkan di PBF itu Apotekarnya jelas harus ada Karena kan apotekar itu sebagai penanggung jawab Karena bahan baku yang disupply oleh PBF itu kan bukan bahan baku biasa aja Misalnya bahan baku yang gak usah pakai surat Bahan baku yang gak usah pakai izin Gak seperti itu karena ada beberapa bahan yang memang harus ada suratnya dan harus ada penanggung jawabnya Contohnya misalkan B3 Bahan baku berbahaya Itu kan jelas harus ada penanggung jawabnya Yaitu seorang apotekar Nah nanti kan apotekar itu yang membuat laporan-laporan Misalnya kita supply bahan baku berbahaya ini Kemana aja, jadi kita ada historinya gitu Memang harus jelas PP apa aja, misalnya industri mana aja yang pakai bahan baku ini Kayak gitu Itu tugasnya dari apotekar gitu Terus kalau misalkan AA, ataupun D3, ataupun S1 sebenarnya bisa masuk PBF Dan kemudian apakah STRnya terpakai? Ada beberapa yang terpakai dan juga ada yang enggak Soalnya kalau misalkan di PBF itu Yang lebih dominan itu kan apotekernya Karena beliau yang memang mempertanggung jawabkan semua catatan-catatan Dan pengeluaran barang obat, bahan baku Sorry, bahan baku yang memang harus tercatat Harus ada laporannya gitu Kayak laporan ke Bepom, kemudian laporan ke BACUKEI dan lain-lain Kalau ke BACUKEI itu kayak semacam golongan alkohol-alkohol Itu memang kita harus lapor ke BACUKEI Karena kan memang ada Pokoknya ada peraturan tersendiri gitu ya Untuk bahan-bahan alkohol gitu Oke, jadi teman-teman Kalau misalkan di PBF bahan baku itu Hanya seputar bahan kimia-kimia aja Kayak golongan-golongan Kemudian dia termasuk item apa, item apa gitu-gitu aja Jadi enggak serumit yang dibayangkan gitu Kalau kerja di PBF Beda lagi kalau misalkan mungkin kerja di rumah sakit Di puskesmas klinik Mungkin mereka harus benar-benar Keliti banget, tepat banget gitu Karena kan mereka berhubungan dengan dosis ke pasien Kalau misalkan kita di PBF itu Enggak berhubungan dengan pasien Kita berhubungannya dengan customer di industri Servasi, makanan, minuman, yang gitu-gitu Jadi mungkin ada perbedaan tersendiri Antara lapangan kerja di PBF, di rumah sakit, di BEPOM, dan lain-lain Itu sih seputar Apa namanya Kerja, apa Seputar mekanisme kerja yang ada di PBF Seperti itu Oke semuanya Jadi mungkin itu seputar mekanisme kerja di PBF Atau pedagang besar farmasi Cuma aku tadi kan ngejelasinnya di bahan baku Karena kebetulan aku kerja di PBF bahan baku Jadi aku secara garis besar jelasin tentang PBF bahan baku Cuma kan kalau misalkan Pasti ada yang tanya Kok cuman gitu-gitu doang gitu kalau di PBF Karena memang begitu adanya gitu Jadi kalau misalkan Walaupun aku misalnya dulu ngeracik dan lain-lain Itu kita gak bisa aplikasikan di PBF Karena ranahnya berbeda gitu Kalau misalkan kita pengen ngeracik Kemudian pengen hitung dosis dan lain-lain Mungkin ranahnya lebih di rumah sakit Klinik dan puskesmas gitu Di aplikasikan di sana Kalau di PBF itu kita gak seperti itu Mungkin itu adalah video Mengenai seputar PBF Buat teman-teman yang Belum paham Atau misalkan ada yang ditanyain Boleh komen di bawah Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax